Oke, saatnya nyobain jus yang rame banget di daerah Tangerang Selatan, yaitu Juskode. Juskode ini katanya nyontek kedai yang mirip namanya, yaitu Eskode. Tapi intinya, Juskode dan Eskode ini adalah dua establishment yang berbeda, pemiliknya juga berbeda. Dan ini gue ke cabang Juskode yang di Alam Sutra, yang deket Pasar 8 nih kalau nggak salah. Dan tempatnya ini cukup kecil, tapi sebenarnya lantai 2-nya tuh kosong, jadi pada ngantrinya tuh di lantai 1. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita cicipin aja lah jusnya, enak apa nggak? Pertama, gue coba Jus Mangga. Enak sih, manganya cukup enak, manis, tapi belum semateng itu. Keliatan kan, manganya masih ke arah kuning daripada orange. Gue kasih 8 dari 10. Kedua, Jus Jambu Merah. Biasa aja sih rasanya, nggak gitu manis, rasa jambunya juga kurang dominan. Biasa banget kayak jus yang ada di kantin-kantin kampus menurut gue. 7 dari 10 aja. Ketiga, Jus Tomat. Sebenarnya ini enak karena pake banyak gula, jadi rasa tart dari tomatnya nggak gitu berasa. Cuman ya oke lah, bisa diterima. 7,5 dari 10. Keempat, Jus Alpukat. Ini lebih dominan rasa kental manis coklatnya daripada alpukatnya. Dan alpukatnya ini kurang creamy, jadi masih banyak bagian airnya. Setara juga lah sama jus yang ada di kantin-kantin kampus. Biasa banget menurut gue. 6,5 dari 10. Selain itu, gue juga cicipin sneknya. Ada pastel. Ini nggak garing sama sekali kulitnya. Nggak keriuk. Dan isinya, rasanya biasa aja. Meski gendut ya, jadi isinya banyak. Jadi gue kasih cuma 6 dari 10. Gue juga cobain risolnya. Ini risol mayo telur ham, kalau nggak salah. Meh. Lebih berasa kulit risolnya daripada isiannya. Artinya mayo-nya kurang mantep dan isiannya juga kurang mantep. Jadi gue kasih 6,5 dari 10 aja. Overall, sebenarnya rasa jusnya ini biasa aja. Cuma menang di harganya yang nggak mahal-mahal banget dibandingin jus di kafe atau di restoran yang lumayan high-end. Tapi rasa jusnya sih, ya sama kayak di kantin-kantin kampus yang menurut gue. Bahkan terkadang kantin kampus itu jusnya bisa jadi lebih enak. Karena jus ini tergantung sama sumbernya, yaitu buahnya. Nah, kalau buahnya enak, ya jusnya enak. Kalau buahnya nggak enak, ya jusnya jadi nggak enak juga. Jangan sampai kayak bikin jus, buahnya nggak enak, tapi disamarin pakai gula yang banyak banget. Nah, itu jadinya kan kurang sehat ya menurut gue. Itu aja review dari gue. Semoga bermanfaat. Kasih tau gue apa lagi yang harus di-review. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan ciao! Jangan lupa like, subscribe, dan subscribe, dan subscribe.